Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Hiyali berharap konsolidasi Partai Nasdem di Kalsel ini untuk memenuhi target memenangkan Pilkada 2020 dan Pilek 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Hiyali, memastikan partainya bebas dari mahar politik untuk semua bakal calon kepala daerah. Penegasan itu disampaikan agar semua bakal calon kepala daerah yang melamar adalah betul-betul pilihan masyarakat. Partai Nasdem sudah menyiapkan 8 lembaga survei terbaik dan kredibel. Tidak perlu semua lembaga survei, cukup 1 atau 2 lembaga survei, dan biayanya patungan semua bakal calon. Hal tersebut diutarakan Ahmad Hiyali yang juga Ketua Praksi Nasdem DPR RI dalam silaturahmi dan konsolidasi Partai Nasdem salah satu hotel di Banjarmasin. Kita bisa membaca keinginan publik itu 3 bulan ke depan, lewat lembaga survei. Cuma biasanya kita sudah tahu-tahu tidak berpetensi, tetap kita paksakan. Kita tidak percaya lembaga survei dan macam-macam. Nah kemudian Nasdem, insya Allah sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, percaya betul dan ilmu pengetahuan. Sehingga kita konsisten menjadi salah satu persyarat yang dipersyaratkan oleh Partai Nasdem itu adalah lembaga survei. Nah kami sudah bekerjasama dengan 8 lembaga survei, sehingga kalau kemudian salah satu dari lembaga survei itu merekomendasikan si A, maka kemudian itu menjadi acuan kita untuk kita pilih sebagai salah satu calon yang kita kena susun. Sekiranya itu berkah ada baru? Tidak kita persyaratkan, kan gini, partai ini membuka pendaftaran secara umum. Nah konsekuensi daripada pendaftaran secara terbuka itu, dia harus bisa menerima orang luar. Nah, karena kita sedang mencari pemimpin, kalau kita mencari ketua DPD ya pasti orang Nasdem. Kalau kita mencari bupati, tidak dia harus orang Nasdem, tapi dia adalah anak negeri terbaik yang punya kegahasan yang kita yakini mampu. Melahirkan kesejahteraan untuk rakyat, bahagiannya itu yang kita dorong. Dari DPP, jadi kan partai ini ada jenjangnya. Nah, yang teratas itu DPP. Jadi apapun kebijaksanaan DPP, DPP akan mengamankan. Begitu juga DPD dan DPPI semuanya. Mantan bendahara umum DPP Partai Nasdem ini pun berharap, konsolidasi Partai Nasdem di Kalsel ini untuk memenuhi target memenangkan Pilkada 2020 dan Pilek 2024. Hadir dalam silaturahmi tersebut, Ketua OK DPP Partai Nasdem, Rusdi Masse Mapa Sesa, Ketua Teritorial Kalimantan, Sarip Abdullah Al-Kaderi, Ketum Garda Wanita DPP Nasdem, Indira Cundatita Sahru Putri, Wakil Ketua Bidang Media, Charles Meikiansah, Wasek Chen Bapilu, Cakparsidik. Juga hadir Balon Kepala Daerah, Deni Indrayana, Gusti Iskander Sukmalamsah, Martinus, Nindiana Zara Baharudin, Rosehanur Bahri, Rizalia Pandi, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan Martinus, berharap fraksi Partai Nasdem di DPR RI mampu memperjuangkan aspirasi warga Kalsel, realisasikan pembangunan infrastruktur di Jembatan Pulau Laut melalui APBN. Partai Nasdem terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalsel, termasuk peningkatan infrastruktur melalui alokasi anggaran di APBN. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, DPW Partai Nasdem Kalsel, Haji Martinus, diselesilah turlahmi dan konsolidasi Partai Nasdem menyatakan, berharap fraksi Partai Nasdem di DPR RI mampu memperjuangkan aspirasi warga Kalsel dengan realisasikan infrastruktur melalui APBN. Martinus menyebutkan, telah menyampaikan hal itu kepada Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Partai Nasdem Rusdimase Mapa Sesu agar memperjuangkan dukungan dana melanjutkan pembangunan Jembatan Pulau Laut. Jembatannya memiliki panjang bentang tengah 5,8 km menghubungkan deratan Kalimantan dengan Pulau Laut atau Kota Baru, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Tanah Badan Anggaran DPR RI ya, dari PPR RI ya, tadi seperti disebutkan tadi, bahwa ada yang dari Wakil Ketua Banggar, dan ada Wakil Ketua Pemisi 5. Nah, jadi pas tadi, karena kami mantan infrastruktur, yang gawian tukang kan, jadi kami tadi sudah berbincang jauh bahwa kita ada program kita yang di tanah Bumbu dan Pulau Laut, itu jembatan yang panjang. Nah, jembatan panjang ini tanpa dibantu oleh pemerintah pusat tidak akan bisa cepat dinikmati kalau hanya mengandalkan problem kita dalam dua Kabupaten. Ini tadi kami sudah sampaikan, mungkin adalah nanti modong kita supaya kalau diusulkan oleh balai, karena ini ranahnya balai, APBN, nah ini kan usulan dari balai, tolong diperhatikan. Ini harus dari pusatnya apalah? Nah, jadi memang harus bantuan dari pusat. Karena kita kan provinsi dan tingkat dua ini kan terbatas. Bahkan kita sudah ada mengelonturkan ke sana, cuma dengan nilainya yang tidak signifikan. Memangnya kita minta jalur lewat, jalur politik, supaya itu bisa dijadikan prioritas nasional. Mantan Kadis PU Kalsel ini memastikan, pemerintah provinsi Kalsel bersama Pemkap Tanah Bumbu dan Pemkap Kota Baru sepakat untuk sharing dana bagi pembebasan tanah dan pembangunan jembatan pendekat yang sudah dimulai pengerjaannya tahun 2015 lalu. Dari 13 Kabupaten yang ada di Kalsel, lanjut Martinus hanya Kabupaten Kota Baru yang belum terhubung akses jalan darat. Selama puluhan tahun, angkutan darat hanya dilayani angkutan peri yang operasionalnya tidak 24 jam. Rizali Apandi, Banjar TV